Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan dirinya memilih Hendral Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Ia mengatakan pemilihan Hendral Prihadi sudah mempertimbangkan rekam jejak dan juga kemampuannya mengelola organisasi. Saya akan sudah kenal sama Pak Hendri sebagai balikota Semarang dua periode, saya mengikuti rekam jejaknya, track recordnya, juga kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi. Jokowi juga mengungkapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat mencapai ratusan triliun rupiah. Untuk itu, ia berharap Hendri dapat memperbaiki tata kelola di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik. Secara khusus, Jokowi juga meminta Hendri untuk meningkatkan digitalisasi usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM melalui e-katalog. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!